Intro Transportasi umum menjadi salah satu lokasi yang rawan keluaran virus corona. Masyarakat diminta untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas, terlebih saat berada di akutan umum. Meski sejak awal pandemi penggunaan masker tiga lapis sudah disosialisasikan, namun nyatanya tak sedikit warga yang memilih menggunakan masker hanya dengan satu lapis. Menanggapi maraknya penggunaan masker satu lapis, PT KCI kini melarang penumpang KRL menggunakan masker scuba dan buff selama berada di dalam KRL. Jurubicara Satgas penanganan COVID-19 juga menjelaskan, penggunaan masker scuba dan buff kurang efektif menangkal virus corona, apalagi warga sering abai menurutkan masker kedagu. Dan masker yang baik adalah masker bedah, dan ini biasanya digunakan untuk terutama orang-orang yang sedang sakit atau memiliki gejala, dan juga bisa menggunakan masker kain untuk masyarakat yang sehat. Masker kain yang bagus adalah berbahan cotton dan berlapis tiga. Selain itu, masker scuba sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu, sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Maka dari itu, gunakanlah masker dengan cara yang tepat untuk bisa melindungi, menutup area batang hidung, hidung sampai dengan mulut dan dagu, serta rapat di bibi. Penggunaan masker yang baik dan berkualitas diharapkan membantu memutus rantai penelaran COVID-19. Di ibu kota, ruangan isolasi untuk pasien COVID-19 di 32 RS UD menisahkan 216 ruangan, dan bisa menampung pasien positif COVID-19. Sedangkan jumlah pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan maupun isolasi di rumah sakit darurat Uisma Akad Kemayoran kian bertambah. Hal inilah yang menjadikan DKI Jakarta melakukan pengetatan PSBB. Ya, disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian menjadi kunci untuk menghadapi COVID-19. Kini kita akan bahas lebih jauh di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa ruang isolasi dan juga ruang perawatan bagi pasien positif COVID-19 semakin hari semakin menipis. Dan seperti yang kita ketahui, banyak video yang dikirimkan oleh masyarakat, begitu ya. Kemarin pun juga banyak video viral yang menunjukkan antrean ambulan yang akan masuk menuju ke rumah sakit darurat di Uisma Atlet Kemayoran. Bahkan, ada juga video yang menunjukkan bagaimana penuhnya cahaya lampu yang ada di Uisma Atlet Kemayoran. Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa memang kondisi yang ada di Uisma Atlet ini sudah semakin penuh. Kita juga akan bahas pada malam hari ini kaitannya ke bahaya COVID-19 yang masih ada di depan mata. Sudah tersambung bersama saya malam hari ini, pemirsa kolonel laut Dr. Cahya Nurobi yang merupakan kepala sekretariat dari rumah sakit darurat COVID-19 Uisma Atlet. Selamat malam, Dr. Nurobi. Selamat malam, Pak. Baik, Dr. Nurobi langsung saja. Apakah memang video yang sempat viral kemarin ini memang benar kondisi yang ada di Uisma Atlet saat ini seperti itu setiap harinya, dok? Ya, terima kasih. Itu kemungkinan diambil tadi malam ya, atau sore, jelak malam. Namun demikian, memang pada saat diambil itu pas kebetulan datangnya secara bersama-sama. Ya, jadinya seperti itu, menumpuk. Namun kalau kita lihat setiap harinya, memang ambulan itu datang, tapi nggak sampai kemudian sampai menumpuk antri seperti itu malam itu. Itu hanya, mungkin hanya antara setengah sampai satu jam saja, karena kebetulan datangnya bersama-sama. Berapa banyak, atau berapa persen biasanya pasien yang datang setiap harinya, Dr. Nurobi, ke Uisma Atlet ini sendiri? Kalau datang ke Uisma Atlet ini lumayan banyak, karena seperti kemarin saja, itu yang masuk dari Uisma Atlet itu, di Tower 6 dan 7, itu 195. Kemudian yang untuk masuk di Tower 5, maksudnya yang Tower 5 itu yang OTG ya, yang depan gini, itu 300 lebih. Oke, artinya semakin banyak ya, dok ya? Ya, betul. Ya, betul. Nah, kondisi di Uisma Atlet sendiri untuk saat ini seperti apa, dok? Dengan posisi yang tadi Anda sampaikan, kurang lebih 300 pasien OTG yang memang per tanggal 14 kemarin tidak boleh isolasi mandiri juga menjadi salah satu syarat kenapa pasien harus dirujuk. Saat ini kondisi di Uisma Atlet sendiri seperti apa, dok? Ya, saat ini kan kita menyiapkan ada 4 Tower untuk yang perawatan dengan gejala, itu Tower 6 dan 7, sedangkan yang tanpa gejala, itu Tower 5 yang sudah dibuka, sedangkan Tower 4 ini masih standby, artinya belum difungsikan untuk dibuka. Nah, dari keempat Tower ini, kita mempunyai kapasitas tempat tidur total itu 5.700 atau lebih tepatnya 5.730. Nah, kemudian yang sudah terhuni totalnya adalah 2.330. Jadi kurang lebih 40 persen, 46 persen. Jadi kita masih bisa menerima sampai 60 persen lagi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, artinya semakin hari, semakin padat, begitu ya kondisi yang ada di Uisma Atlet ini sendiri. Tower 4, Tower 5, kemudian Tower 6, dan Tower 7, ini dikhususkan untuk pasien dengan kondisi yang berbeda, apakah memang juga dikhususkan dengan penanganan yang berbeda juga, dok? Untuk di Tower 4, 5, dan juga Tower 6, dan 7? Ya, betul. Jadi kalau di Tower 6, 7, itu mereka yang bergejala, yang ringan sampai dengan kejang. Ya, apabila di Tower 6, dan 7 ini kemudian ada pemberatan gejala, maka kita akan merujuk ke rumah sakit tujukan. Sedangkan yang di Tower 5, yang sudah kita buka, itu adalah yang tanpa gejala atau OTG. Apabila nanti di dalam perjalanan kemudian timbul gejala, maka itu akan dirujuk ke Tower 6, ataupun 7, atau bahkan rumah sakit tujukan. Nah, jadi penanganannya pun berbeda. Ada yang di Tower 6, 7, dengan gejala, pasti lebih dibanding yang Tower 5, yang tanpa gejala. Sempat viral juga, dok, video yang menunjukkan kondisi dari luar rumah sakit darurat Wisma Atlet ini dengan cahaya lampu yang semuanya di seluruh gedung sudah menyala, begitu. Dan menunjukkan bahwa kondisi Wisma Atlet sudah penuh. Sempat melihat video tersebut, dok? Ya, kalau untuk lampu itu memang kita pada saat malam hari memang dinyalakan. memang untuk efek psikologis juga bagi pasien-pasien jangan sampai kemudian merasa bahwa di sini kemudian seperti dikucilkan atau apa. Artinya memang sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari seluruh Tower lampunya akan dinyalakan, begitu ya. Tapi bukan berarti bahwa memang kondisi di Wisma Atlet sudah penuh, begitu? Ya, bukan. Baik, tadi dokter mengatakan sebenarnya 40% sudah terisi dan masih tersisa 60% kalau dari sisi fasilitas, begitu. Tapi bagaimana dengan tenaga kesehatan sendiri, dok? Untuk di Wisma Atlet ini sendiri, apakah memang masih mencukupi untuk kondisi dari tenaga kesehatan atau seperti apa kondisinya? Ya, saat ini kondisi tenaga kesehatan di sini mencukupi. Jadi, kalau kita total tenaga kesehatannya ada 1.700 totalnya dengan dokter sekitar 190-an dan perawat itu sekitar 800 sekian. Jadi, kalaupun itu ada penambahan jumlah pasien, itu kita masih siap. Artinya, tenaga kesehatan juga masih mencukupi untuk memenuhi atau kedatangan pasien yang sudah pasti akan cukup banyak begitu ya, mengingat isolasi mandiri sudah tidak lagi diperbolehkan. Ya, betul. Baik, cukup menarik kalau kita bicara kaitannya dengan Wisma Atlet, banyak yang bertanya-tanya apakah memang masyarakat bisa untuk datang langsung sendiri ke Wisma Atlet kalau yang kita lihat kan kebanyakan diantar oleh ambulans gitu. Apakah memang ada perbedaan peraturan yang saat ini diterapkan dok di Wisma Atlet? Ya, SOP-nya memang begitu. jadi kalau ada yang mau masuk tentu saja dia harus yang bersangkutan harus mempunyai satu ujukan ujukan dari fasilitas kesehatan yang ada mungkin dari puskesma dari rumah sakit dan sebagainya. Kemudian yang kedua fasilitas kesehatan tersebut menghubungi melalui call center 119 extension 9. Nah, dari situ nanti dari call center itu akan menanyakan bagaimana kondisinya kemudian melengkapi data-data termasuk laboratorium kardiologi untuk kemudian dilaporkan ke GPJP atau dokter penanggung jawab pasien dalam hal ini spesialis baru apabila nanti dokter GPJP sudah ACC untuk kemudian dikirim ke Wisma Atlet maka mereka baru bisa meluncur ke Wisma Atlet nah, untuk evakuasinya itu kita serahkan kepada setempat bisa menggunakan ambulan artinya tidak bisa pasien ini datang sendiri begitu deh untuk ke Wisma Atlet betul sekali tidak bisa oke, artinya memang wajib harus melalui rujukan atau melalui call center yang tadi sudah disampaikan begitu ya oleh dokter Nurobi betul baik kalau boleh tahu dok, sebenarnya apa saja sih dok aktivitas yang dilakukan di Wisma Atlet ini selama pasien menjalani masa isolasi atau mungkin masa perawatan yang ada di Wisma Atlet memang kalau kita rintis sangat banyak sekali aktivitasnya hari-harian yang pertama itu bisa dia melakukan aktivitas di luar gedung itu mulai olahraga berjemur kemudian ada aerobik senam bahkan di selah-selah itu ada konsultasi psikologi nah itu setiap hari kita laksan seperti itu artinya kegiatan di masing-masing tower akan berbeda atau memang sudah ada kegiatan khusus yang memang diberikan begitu oleh tim petugas dari Wisma Atlet ini sendiri untuk tower 6 dan 7 itu lebih lebih banyak kegiatannya dibanding tower 5 karena tower 7 itu kan lebih kita lebih pengawasan lebih ketat tower 5 itu lebih mandiri baik boleh disampaikan sedikit kepada pemirsa dok supaya lebih jelas lagi kaitannya dengan pasien yang mengalami gejala ringan atau sedang dan juga pasien yang tanpa gejala otomatis masyarakat juga mungkin sudah lebih tahu ya pasien tanpa gejala tapi kalau dikatakan sebagai yang gejala ringan maupun sedang boleh disampaikan kembali kepada pemirsa dok ya yang dimaksud dengan gejala ringan atau sedang itu seandainya dia sudah ada gejala semacam demam kemudian ada blue light syndrome atau ada gejala batuk ringan kemudian nyerita telan itu tapi tidak sampai sesak kemudian foto ronsennya tidak simbol adanya gambaran semacam radang paru-paru atau pneumonia kemudian juga tidak ada faktor comorbid atau resiko yang memperberat misalkan dengan diabetes yang tinggi kemudian darah tinggi sakit jantung sudah pernah operasi jantung sakit ginjal dan sebagainya kalau ada seperti itu itu kita golongkan di dalam kriteria yang berat baik terakhir dokter nurobi kita tahu banyak informasi atau berita yang beredar kaitannya dengan tenaga medis yang juga meninggal akibat covid-19 tentu kita tidak menginginkan tenaga medis berulang untuk meninggal akibat dari covid-19 ini sendiri kalau di Wisma Atlet sendiri seperti apa kaitannya dengan tenaga medis ini yang memang menjadi garda yang paling rentan juga untuk tertular dari covid-19 ini sendiri bagaimana untuk menjaga kondisi sehari-harinya dok ya alhamdulillah disini pengebaran tenaga kesehatan sangat kecil jadi sejak bulan Maret sampai sekarang itu tenaga kesehatan yang positif positif karena tertular di dalam 5 itu kurang dari 10 orang ya ini karena yang pertama disiplin kemudian yang kedua kita saling mengingatkan kemudian yang ketiga memang kita sudah ada SOP baik mulai dari dia sebelum masuk ke tower itu kemudian apa yang harus digunakan kemudian bagaimana pada saat dia keluar dari tower itu ada dekontaminasinya kemudian alat apa saja yang harus dilempaskan di tempat-tempat tertentu cuci tangan serta yang terakhir tidak kalah yaitu pemenuhan gizi jadi untuk tenaga kesehatan itu kita support gizinya tidak hanya makan 3 kali sehari tapi juga snack dan tambahan tambahan yang lainnya seperti susu telur dan sebagainya baik artinya tidak hanya pasien yang harus dipenuhi gizinya tapi juga tenaga medis juga harus terpenuhi baik dari sisi gizi maupun juga ketaatan terhadap protokol kesehatan dokter Cahaya Nur Robi kepala sekretariat dari rumah sakit darurat terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Indonesia bicara sehat selalu dok salam kami untuk teman-teman tenaga medis yang ada di Wisma Atlet Kemayoran baik pemirsa kita masih akan lanjutkan kembali kaitannya dengan bahaya COVID-19 yang ada di depan mata sesaat lagi di Indonesia bicara tetaplah bersama kami